melamun bapak ini melihat proses evakuasi bis insiden bantar bulim jadi saksi bus medan jaya tidur dua malam awas 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 geser dulu geser waduh waduh ini nggak adaannya bosku waduh ini busku langsung nyasar wala wah macet ya bosku macet panjang sini ada trailer juga waduh macet panjang akibat apa evakuasi bus ya tanjaan bukit kodong itu di bawah pak ada trailer juga di sini pacet wah ada trailer juga ini berlapis-lapis waduh pesan muatan raksasa nih trailer wah mau dibawa kemana nih bang iya ya itu kawannya satu lagi ya luar biasa halo teman-teman assalamualaikum bertemu kembali kita di youtube bukit kodong hari ini dimana hari ini tepatnya tanggal 8 Mei 2024 di hari Rabu bosku seperti biasanya kita sedang merekam aktivitas kejadian beserta truk yang menanjak di tanjakan bukit kodong namun pada hari ini hari Rabu dimulai sekitar pukul jam satu siang proses evakuasi dari bus insiden yang gagal ditarik kemarin saat ini sedang di evakuasi dan jalan sedang dijaga dengan pak lantas pak kanit ya bosku jadi jalur akan ditutup sebentar untuk proses evakuasi bus insiden ini dari parit ataupun dari pinggir bekuan yang sedang terguling ini bosku semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan terjekinya dilancarkan segala usaha dan urusannya bosku kali ini pakai dua derek maju jaya seperti biasanya ya bosku dan disaksikan para warga yang sangat ramai dan pengendara dalam proses evakuasi ini namun kita langsung nanti selesai evakuasi akan ke tanjakan bukit kodong dimana sangat ramai sekali di tanjakan bukit kodong dikarenakan ada proses evakuasi bus insiden maka dari itu sedikit macet bosku dan ada truk trailer yang bermuatan berat yang melewati tanjakan bukit kodong ini adalah kru ataupun krewo dari bus medan jaya yang sedang mengapakan jalan ya bosku agar tanda seperti supir truk dan driver dalam proses evakuasi bus dan dijaga di jalur arah bagan batu menuju ke tanjakan bukit kodong dengan pak lantas semoga kita doakan proses evakuasi berjalan dengan sempurna dan lancar bosku namun driver truk sedih dan terlihat sangat menangis melihat bodi kiri dari bus medan jaya yang lumayan hancur berat bosku dan bantal yang menjadi saksinya dalam proses evakuasi kejadian ini inilah adalah driver busnya bosku terlihat ya dan saling bekerja untuk mengamankan jalan agar tidak terjadi seperti yang kemarin ada truk yang ngerempet derek kayak bosku ya jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe bosku aktifkan terus notifikasi loncengnya agar youtube kita ini bisa lebih berkembang lagi kita akan mengambil proses evakuasinya ngambil gambar ataupun video di arah sebelah bukit ya bosku ataupun pinggir bekuan mari kita saksikan di youtube kita bukit kodong hari ini tanjakan bukit kodong terbaru bosku di sali fling dari bere ke bus ya bosku menarik ya bosku ya dimana jalan saling bergantian yang mobil ya kalau truk mungkin belum bisa minibus bisa ya bosku ya oke hati-hati jalan selamat-selamat sampai tujuannya disana udah setiap awal ketat ya oke ini ya kemudian selain ini kemudian tenaga yang sangat yos ya bosku evakuasi bus di pinggir bekuan ya bosku dan banyak disini menyaksikan aduh tadi kita lari-lari dari sana ya bosku muter karena ini diparit di beku ya bosku ya cerita nah hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dikawal juga dengan pak polisi langsung pak kanit oke penarikan dikawal juga dengan pak polisi selamat menikmati uwa gantur bodinya gerak sikit-sikit baku wah baru nampak selamat menikmati 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 ini terlihat terus evakuasinya sangat cepat ya bosku beda sama yang kemarin karena itu pakai derek dua, kemalam kan pakai derek satu setelah proses evakuasi selesai kita baru menayangkan video panjakan bukit kodok terlihat busnya udah tegak ya dengan menarik dari pinggir B1 jadi untuk supir truk dan draper bus terpati-hati melewati di pertanjakan bukit kodok ataupun di jalan manapun karena keselamatan adalah segala-galanya gimana disana jalan ya harus sabaru seperti pengandara masih proses pemasangan fling biar kuat biar enak nariknya ya bosku ini adalah graper busnya tapi entah draper satu, entah draper dua bosku oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angkur parah kabin depan bodi sebelah kiri bisakab angkar kota angkar provinsi selamat menikmati selamat menikmati sekir bus ataupun greper bus hanya bisa melihat busnya insiden yang sabar hebat kerusakan semangat begitu parah ini kita doakan nanti agar cepat terkondisikan dan bisa ditarik cepat semoga abang-abang tetap optimis dalam menghadapi kebaan dari Tuhan yang mahasan buat menggreper bus ini bus medan jaya tetap optimis minyak sabar selamat menikmati 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 ya alhamdulillah sudah naik ya sudah menempel di asfal makanya hebusnya oke mau pindah posisi apa gimana nih mau ditarik panjang bantal buling jadi saksi insiden untuk medan jaya bantal putih bantal buling seri oop oop wonggar ya bapak uang dimana jalan sudah macet panjang nih darurat jadi ini direksi bagongnya dimajikan dulu ya mungkin apa biar juga strategi dulu menariknya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton